Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasi Nulur Baraya Dimana saja kalian berada Kali ini gue Apa ya ngebahas Yang Terkadang apa ya Yang mengganjal Akal pikiran dan hati neuroni gue Itu untuk orang-orang yang Mengaku Yang Berceloteh Berceloteh Apa ya Yang tidak mengakui Akan adanya Keberadaan Tuhan Bagi gue Orang-orang seperti itu Hanya orang tolol, bego Dan munapik akut Yang tidak mengakui akan adanya Keberadaan Adanya Tuhan Hanya orang tolol, bego, dan munapik akut Semunapik-munapiknya gue Gue mengakui akan adanya Tuhan Pasti loh Lu Kalian Waktu lu terpuruk Di min sederajat Akal lu, pikiran lu, hati lu Dalam Tidak sadar Lu Berdoa Lu ngatain Tuhan Tuhan dimana Tuhan kenapa Lu tega Tuhan kenapa gue seperti ini Pasti lu begitu Gue yakin Apa ya Banyak sekarang Yang Berceloteh Orang-orang sukses Yang ateis Atau apa Yang tidak mengakui Adanya Tuhan Dia mengakui Menurut gue Gue yakin Hanya menurutnya doang Yang tidak mengakui Padahal batinnya Oboh alam Gue yakin Tapi gue yakin Dia mengakui Adanya Tuhan Terserah sih Lu agamanya Kalian agamanya apa Terserah Tapi Tuhan tuh ada Nggak tau apa ya Dia Akal pikiran Dan nuraninya Kemana Merisetnya gimana Mencarinya gimana Karena Gue sendiri Mengalamin Gue sendiri Sumpah Demi Allah Gue ngalamin Otak gue Waktu beranjak Dewasa Gue agak Beragama Muslim Ya Islam Gue berontak Gue itu Gue Muslim Gue Islam Turunan kan Dari orang tua Gue Gue berontak Mencari Tuhan itu Seperti apa ya Agama Islam Itu seperti apa Agama yang gue anut Gue Otak dan batin gue Berontak Tuhan itu seperti apa Ajarannya gimana Gue mencari Ke A Ke B Baca buku Baca artikel juga Di google Gue searching Dengan berbagai Persi Dalam satu titik Gue Di kamar aja Gue Menyendiri Gue Suka menyendiri Dan suka Baca juga Sampai titik Paling gobloknya Gue Gue Diciptain Amat Tuhan Gue Terlahir Amat Orang tua Gue Lewat Pelantaranya Orang tua Gue Terlahir Gue Ada Petumbuhan Karena ada Bibit Ada hujan Tumbuh Hidup Semua Ada penciptanya Sampai titik Gue Bangsatnya Gue Akal yang sangat Goblok Keluar dari Akal Nalar yang Luar banget ya Sampai Gue Tuh Kalau Tuhan Bisa menciptakan Sesuatu Berarti Tuhan itu Bisa menciptakan Sesuatu lagi Bisa menciptakan Tuhan lagi Kan goblok Kan Iya kan Tuhan 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 berarti Bisa menciptakan Tuhan lagi Atau Pencipta Tuhan Tuhan itu siapa Kan goblok Gue sempet Sampai di titik itu Gue Padahal Yang namanya Keyakinan Yang namanya Apalagi namanya Agama itu Ada irasional Dan irasional Puji syukur Alhamdulillah Gue Gue Ke rem Ke rem Disitu Gue Gak sempet Edan gue Gue gak sempet Edan Alhamdulillah Gitu ya Dalam pencarian Gue Gue pelajari Agama A Agama B Agama C Gue cari Gue Seriusan Gue Gak cari Karena Waktu beranjak Dewasa Gue 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 beragamanya Karena turunan Gue gak mau Seperti itu Karena gue Apa ya Percumel Punya akal pikiran Dan hati nurani Gue Gue cari Gue cari Walaupun Gue sampai sekarang Detik sekarang Beragamanya Belang-belentong Apa maksudnya Enggak Kurang bener Gue akui Yang beragamanya Kan Istilahnya Kita Harus Beribadah Yang rajin Atau gimana Kalau gue Gue juga yakin Setiap agama Menyuruh Kebahikan Tapi Satu Hal yang Terpenting Tuhan Kepada Tuhan Iya Jujur aja Menurut gue Hanya orang Tolol Dan bego Yang tidak Mengakui Adanya Keberadaan Tuhan Udah Munafik akut Itu Katanya Udah punya karya Ini dan ini Dan pasti Dia orang jenius Ah Tepat Gak Mampan Bagi gue Akal pikiran gue Ah Apa Karya Oke lah Dia punya karya Tapi Yakin lah Punya Tuhan Dalam Batinnya Dalam Kesendiriannya Yakin Ya terserah Lu Atau kawan-kawan Katanya Bicara seperti ini Bebas dong Kalian aja Atau Yang Yang Ngakunya Gak punya agama Gak percaya Akan ada itu Yang bercelote Ya enggak Gue juga Bebas dong Bercelote Dengan akal pikiran gue Lu Nenya aja Kalian aja Yang Ngenya Gak 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 percaya Adanya Tuhan Akal-akalan Begitu Ngebuah Ya gue juga Boleh dong Iya kan Terserah Kalau lu Mengatain gue Akalnya Ide Atau Terserah Gue Tapi gue Pernah Ngalamin Seperti itu Dan Bahwa Tuhan Itu ada Gue yakin lah Lu pasti Pernah terpuruk Di Sampai Minis Derajat Apa Berapa Sampai Ancur-ancuran Lu Pernah Dalam Akal pikiran lu Dalam Kesendirian lu Berpikir Dan juga Hati nurani juga Lu juga tergugah Dalam sadar atau gak sadarnya Menyebutkan nama Tuhan Mungkin boleh Bibir enggak Tapi Nih Nurani lu Udah Jangan munafik lu Anjing Oke deh Ini curhan Curhat Gue Yang Mengganja Di pikiran Dan hati Gue Oke ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Permios Mwah Mwah